Pemerintah masih merumuskan kriteria kendaraan yang nantinya bisa mengonsumsi Pertalight. Menurut rumor, hanya mobil berkapasitas di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc yang masih diizinkan mengonsumsi Pertalight. Kendati demikian, keputusan itu belum final. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, Arifin Tasrif mengatakan hal itu masih akan dibahas lebih lanjut. Tapi yang menolak, membocorkan kriteria kendaraannya. Saat ini hanya mobil berkapasitas maksimal 1.400 cc yang boleh mengisi BBM RON 90 keluaran Pertamina itu. Sedangkan di luar itu, maka harus menenggak BBM non-subsidi. Berikut calon mobil yang terancam tak bisa lagi mengisi Pertalight bila dibatasi 1.400 cc. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!